Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi Untuk kita saksikan Di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi Dimana kali ini Ken pun yang benar-benar ingin bertanggung jawab Terhadap kepedulian dirinya kepada Raisa Karena memang kali ini Raisa pun yang telah dikejar-kejar oleh papanya Karena Raisa pun akan dijelokkan bersama juragan empang tersebut Namun apakah yang terjadi nantinya ya guys Dan namun sebelum lanjut ke videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron ke sayang kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Nah guys tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama setelah kita ketahui karena di episode sebelumnya disini Papa dari Raisa pun telah diancam oleh juragan empang Apabila papa dari Raisa tidak menemukan Raisa Dan dinikahkan bersama juragan empang Tentunya nyawa dari papa Raisa pun akan melayang Dan ini suatu kejadian Dimana kali ini ketika Ken telah bertemu dengan papanya dari Raisa Dan Ken pun disini sangat begitu antusias Ingin menolong dan peduli sekali terhadap Raisa Nyatanya kali ini ketika papa dari si Raisa tersebut pun Melihat kemesraan dan berduaan sekali ketika Ken bersama Raisa tersebut Dan disini juga ketika papa dari Raisa ingin mengambil Raisa Tentunya disini Ken pun menjaga Raisa Agar supaya Raisa tidak jadi ikut bersama papanya itu Dan disini juga Raisa mengungkapkan kepada papanya Bahwasannya Raisa akan menikah dengan si Ken Dan Ken lah adalah calon suaminya Dan disini papa dari Raisa juga memang sengaja faktornya Merekam sebuah kejadian video tersebut ketika Raisa mengungkapkan hal tersebut Dan memotretnya agar supaya menjadi sebuah bukti Tentunya kali ini Ken pun akan menjadi sangat begitu mendapatkan fitnahan yang tak begitu kejam sekali ya guys Dan disitu papa dari Raisa pun sangat tidak berdiam diri Di pada akhirnya mereka pun disini menyuruh anak buahnya agar supaya mengambil hak paksa dari si Ken Dan tentunya Ken pun disini melakukan perlawanan ketika ia ingin menyelamatkan Raisa dari kejaran orang-orang Yang disuruh oleh papanya Raisa tersebut Yang pada akhirnya disini Ken pun terluka ketika ia melakukan perlawanan kepada orang-orang tersebut ya guys Pasalnya disini Ken pun ingin menjadi sok pahlawan Namun nyatanya kali ini Ken pun akan menjadi sebuah fitnahan Karena memang tidak baik ketika istri sedang hamil dan di rumah disini Ken pun malah menolong seorang perempuan Dan tentunya kali ini Ken pun akan mendapatkan cercaan ataupun makian dari Tante Emily Nyatanya di lain sisi juga disini Emily pun melihat kejadian tersebut Ketika melihat foto di dalam ponselnya tersebut kedekatan Ken bersama wanita lain Dan tentunya Emily pun disini sangat semakin murka Dan tentunya disini Emily pun akan melaporkan kejadian tersebut kepada Arga Dana Nah guys pasalnya apakah kali ini Arga Dana pun akan sangat begitu tidak bisa menahan emosinya Ketika melihat Ken sedang berduaan bersama Raisa Apalagi disini Ken menyelamatkan Raisa dari kejaran-kejaran orang yang jahat Takutnya ini menjadi sebuah manfaatkan bagi orang-orang yang tidak suka dalam rumah tangga dirinya bersama Ken Yang pada akhirnya mereka pun memanfaatkan momen-momen dimana Ken bertemu dengan wanita tersebut Yang pada akhirnya mengekibatkan kefatalan yang sangat begitu besar terhadap Ken sendiri Ken pun tidak memikirkan hal itu Yang ia pikirkan hanya ia ingin bertanggung jawab atas dimana di episode sebelumnya ketika Raisa ditabrak oleh dirinya Karena memang Raisa juga tidak kenapa-napa Namun yang memang harus seperti ini alur ceritanya Yang membuat kita pun semakin dibikin tegang lagi ya guys Karena mungkin hari demi hari Waktu demi waktu ketika melihat Ken bersama Raisa tersebut Semakin hari semakin maudipun semakin curiga Karena memang kedekatan mereka pun tidak ada batasnya lagi Dan kita geser di adegan selanjutnya dimana kali ini Fenomena yang sangat begitu menakjubkan sekali ya guys Karena melihat ketampanan dan kecantikan dari Marina bersama Atta Karena mereka pun disini akan melakukan foto model ataukah mungkin Disini mereka pun akan menikah dan tentunya itu tidak akan mungkin Dan ini adalah suatu harapan bagi si Atar ketika dia harus bisa mendapatkan Madina Dan tentunya disini Atar pun mengucapkan hal-hal yang sangat begitu menakjubkan sekali Ketika ia melihat teraut wajah dari Madina Karena memang Atar pun sudah tersanjung dan terpesorah ketika melihat kecantikan dari Madina ini Karena bukan Madina saja yang memang sangat begitu cantik dan disini Atar juga sangat begitu tampan Tentunya mereka pun sangat begitu cocok Apabila mereka bisa menikah lagi Dan tentunya Madina harusnya disini bisa move on dari kediaman Zidane Karena memang Zidane tidak akan pernah kembali lagi Dan kemungkinan besar disini Atar yang akan mengembalikan Ataupun menggantikan posisi Zidane sebagai suami dari Madina Kita doakan saja yang terbaik ya guys Dan kita geser di adegan selanjutnya Dimana kali ini Tante Dinda pun yang sangat begitu antusias Karena dia pun selama ini tidak pernah merelakan Ataupun meridokan Panessa menjaga Rama di rumah sakit tersebut Karena di episode sebelumnya juga Tante Dinda tidak akan pernah mau lagi menerima Panessa sebagai menantunya Karena Tante Dinda yang pinginnya Dan keniatan Tante Dinda disini Hanyalah menikah dengan Daina si Rama ini Karena memang selama ini perlakuan Panessa yang selama ini membuat menderita Si Rama pun disini Tante Dinda pun semakin murka Dan tidak ada kata maaf bagi Tante Dinda Ketika Panessa meminta maaf lagi Nyatanya mungkin kebesaran kemungkinan disini Panessa pun memang benar-benar bertobat ya guys Karena memang dia melakukan hal apapun Demi bisa mendapatkan cintanya Rama kembali Walaupun dia saat ini harus menderita Ketika Tante Dinda bersama Andi pun bersekongkol Dia pun harus rela disekap Demi memperjuangkan cintanya bersama Rama Dan memang kali ini Tante Dinda pun tidak akan pernah mengizinkan lagi Ketika Panessa akan hadir Dan selalu menemani Rama di rumah sakit tersebut Dan disini juga Tante Dinda mengusir Si Panessa ini dari ruangan Rama Sehingga membuat Rama pun disini sangat terkejut Ketika melihat perlakuan Tante Dinda Dan Rama pun hanya bisa terdiam Dan terbaring di kasur ruangannya itu Dan kita geser di adegan selanjutnya Dimana kali ini Ken bersama Raisa pun Yang telah begitu antusias ingin kabur Dari kejaran-kejaran orang-orang yang tidak dikenal tersebut Yang pada akhirnya disini Ken pun mengibatkan tanggung jawab total Ketika ia melihat Raisa yang kesusahan Ketika dikejar-kejar orang-orang tersebut Yang pada akhirnya disini juga Ken mengungkapkan kepada Maudie Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara Ken bersama Maudie Yang pada akhirnya kali ini Maudie pun mungkin bisa merelakan Dan kemungkinan besar juga Maudie sangat begitu Tidak terima ketika Ken berdekatan bersama wanita lain Istri mana yang tidak akan pernah cemburu Ketika melihat suaminya berdekatan dengan perempuan lain Dan kali ini Ken pun malah sengaja Dan mengungkapkan kepada Maudie Bahwasannya dirinya diminta oleh Raisa Agar supaya menjadi suami pura-pura dari Sarisa Agar supaya disini Raisa bisa terselamatkan Namun apakah kali ini Maudie pun akan memiakkan Apa yang diucapkan Ken Dan Maudie juga akan menyetujui Apa yang dimaksud dengan Ken tersebut Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Mas subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini